Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi di channel Kartono Putra Kali ini kita mau review singkat tentang Mobil komersial DH2 Ini dia, Grand Max Pickup ACPS15 Bok, teman-teman Oke, ikuti video sampai selesai Dan jangan lupa like dan subscribe Oke, kali ini kita mau review singkat Tentang mobil komersial DH2 Teman-teman, ini dia Grand Max Pickup Bok ya Ini bok yang langsung Dibikin dari kita Jadi, Anda beli langsung Jadinya bok seperti ini, teman-teman Oke, langsung aja kita review Singkat, teman-teman Ini adalah Grand Max Pickup 15 ACPS Teman-teman ya, sudah power steering Sudah ada AC-nya Sudah complete ya Jadi, kalau mau dipakai bisnis Nyaman sekali yang bawa Gak capek-capek dia Oke, mungkin bisa sedikit aja Kalau dari depannya Seperti ini memang ada perubahan ya Dari pertama Grand Max ini keluar Kalau nggak salah tahun 2007 ya Sampai sekarang memang Belum ada perubahan dari totalnya Cuma mungkin tambahnya lampu change saja Teman-teman ya, pembaruannya Nah, kemudian Kalau dari depan Lampunya seperti ini Belum ada fog lamp dia Sudah ada front skirt-nya disini teman-teman Oke, kemudian Kalau lihat ukuran roda Dia ringnya masih pakai ring ukuran di 13 teman-teman ya Dengan velgnya velg standar Kemudian kalau kita lihat disini Sudah ada lampu scene Ya, masih standar Dan dia asik ya Dia sekianya ini lebar Tebal ya Ke atas dia Tebal Sudah ada talang airnya teman-teman Seperti ini Sudah ada body moldingnya disini nih Oke Ini Bog aluminium teman-teman Ukuran standar dari Pabrikan Seperti ini ya Kondisinya Sudah dilengkapi dengan Stiker pengamannya juga Ini standarnya Sudah ada yang baru nih Bender di tengah-tengah sini ya Jarang-jarang Karena memang permintaan bog Tidak sebanyak yang standar teman-teman Sekarang ini Paling dicari sama customer Apalagi yang tipenya 1.5 ACPS teman-teman Jadi kalau saat ini Mau pesen 1.5 ACPS Teman-teman Mesti antri inden bersabar Kenapa? Karena permintaan masyarakat Sangat tinggi sekali ya Apalagi Ini mulai dari tahun kemarin 2020 Setat pandemi Grand Rap Pickup itu malah Lebih banyak dicari customer ya teman-teman ya Jadi yang punya bisnis baru Ataupun yang sudah punya bisnis Mau nambah armada Pilihannya sekarang Ke Grand Rap Pickup 1.5 ACPS Oke Nah Kemudian Kita mau lihat Bagian belakang Oke Bagian belakang seperti ini Mungkin kita lihat dulu ya Dalamannya seperti apa Mungkin teman-teman yang masih belum tahu Seperti apa Dalamannya Grand Rap Pickup Nah kita lihat Seperti ini ya Kuncinya ada dua dia Dan berbeda ya Kunci utama sama kunci serepnya Yang kunci serepnya gak ada rumah Gak ada kepala kuncinya ya Gak ada badannya Langsung dia polosan seperti ini Kita coba teman-teman dibuka Oke Ini Grand Rap Pickup 1.5 ACPS Oke Dari pintunya Masih stand up Memang pick up gak ada yang central lock teman-teman ya Masih biasa semua Juga belum power pintu dia Sudah ada speaker di bagian samping sini Ini handle nya cukup nyaman juga Nah sekarang kita masuk ke dalam teman-teman Nah Nah seperti ini ya Sudah dilengkapi dengan head unit nya Masih Ini pakai USB teman-teman ya Radio USB SD card juga bisa masuk disini Kemudian ini pengkontrol AC nya Untuk Ini angin nya sama ini temperaturnya teman-teman Oke Kemudian disini AC nya Saya masuk aja teman-teman Oke Nah Ya saya masuk aja Nah Untuk mengemudinya Grand Rap ini tergolong luas teman-teman ya KB nya ya Jadi kalau ini diisi orang Tiga orang dewasa Dia masih nyaman dipakai ya Tapi better mungkin pakai dua aja kali ya Oke Nah disini Ini kisih-kisih AC nya teman-teman Nah ini ada tempat penyimpanan air Jadi kalau teman-teman Yang lagi Jarak jauh Ini termalaman dia Bisa beku kayak es teman-teman Karena-kena kesenturasinya ya Ini udah handle nya Disini Lampunya disini sebetul ini Oke Oke Nah ini ada konsolnya disini teman-teman Cukup luas sekali dia Ini bawaannya sudah ada P3K Kemudian buku manualnya Nah dapat disinfektan teman-teman Dan juga standarnya sudah ada Aparnya Karena ini Standarisasi dari pemerintah teman-teman Seperti ini saya nyalakan teman-teman ya Kita nyalakan Nah Ya Ini Jadi dingin ini Jadi grandmax ACPS ini Terus terang teman-teman Saat ini itu banyak dicari orang ya Artinya Permintaan customer itu Lebih banyak ACPS Dibanding yang standar Kalau dikumpulkan sama yang non AC15 Itu ACPS Banyak sekali permintaannya Karena mungkin sekarang masyarakat Lebih berpikir Buat kerja bisa Buat Zeran-zeran juga bisa teman-teman Ya Sudah 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 Kita matikan saja teman-teman Oke Oke Ini Keunggulannya Kalau teman-teman Beli genera pickup Salah satunya adalah Dia punya Mesin posisinya Bisa dilihat dari Kabin di depan Teman-teman Jadi teman-teman Untuk melihat mesinnya Cukup melipat Ini saja Kemudian teman-teman Bisa buka Di sini Oke Jadi praktis sekali ya Teman-teman ya Jadi grand mag pickup ini Buka mesinnya Cukup dengan melipat Kursi yang di depan ya Artinya Untuk perawatan Atau pengecekan Sehari-hari Teman-teman Tidak betul repot-repot Cukup Bukanya di depan sini saja Tuh kan Jadi mesin 1.5 teman-teman ya 1.500 cc Mesinnya Sangat Bertenaga sekali ya Kalau boleh dibilang Mesinnya gede Tenaganya Luar biasa Enteng banget teman-teman Ya Enteng sekali Kita coba kunci lagi Oke Untuk Nah Seperti ini Dan sudah dilengkapi dengan Seatbeltnya Oke Nah Untuk lagi teman-teman Nah Uniknya lagi Nah Teman-teman Kalau membuka bensin Ya Kalau mau di bensin Drivernya Gak perlu turun ya Cukup dari Dari Depan sini ya Kemudian teman-teman Bisa buka di Samping saja Tinggal diisi dia Lebih praktis ya Oke Nah Satu lagi teman-teman Kalau mau ngecek Nah Di depan ya Bonet yang di depan ini Kita mau ngecek Untuk Air radiator Jadi kalau Misal pengecekan rutin Air radiatornya Masih Bagus Apa enggak Cukup dibuka disini teman-teman Nah Praktis sekali kan Ya Jadi disini teman-teman Untuk Perawatan sehari-hari Grandway Pickup ini Sangat mudah sekali ya Karena memang Didesain dengan Tujuan komersil Supaya customer juga Lebih mudah Untuk melakukan perawatan Sehari-hari Nah disini Ada Radiatornya di depan Untuk pengecekannya Nanti bisa lihat disini Air radiatornya teman-teman Jadi kalau mau ngisi Disini Nah kemudian disini Sudah ada air wipernya Ini adalah Minyak rim Nah kemudian disini Ada air intakenya Disini teman-teman Ya Air intakenya cukup tinggi Dia di atas 700 mm ya Artinya Memang Grandway Terkenal Kalau semisal Lewati gendangan air Yang cukup tinggi Satu roda sekalipun Grandway ini Masih aman Untuk melintas Teman-teman Karena air intakenya Disini nih Sampai disini Lihat nih Wow Tinggi sekali teman-teman Luar biasa Oke Untuk menutupnya Coba Cukup dimasukin Di kunci Sampai klik teman-teman ya Karena pernah kejadian Ini kalau ini Nggak sampai klik Ya Dipakai jalan Dia ngelitik dia Disangka bunyi apa Ternyata Bunyi pengamannya Masih belum sampai klik Ya Cara menutupnya Cukup disini Nggak perlu ditekan Cukup dilepaskan Seperti ini teman-teman Nah Ini cara menutup Cup mobil yang benar Untuk semua mobil kita Cukup dilemparkan sebentar Krek Jangan ditekan-tekan ya Kalau kita sering nekan-nekan Nanti Ini jadi nggak presisi Nanti kurang baik Gitu teman-teman Ya Ini Kita naik pickup Sekarang teman-teman Mungkin perlu tahu kan Pengen tahu Bagaimana isi Dalaman box nya Kita buka Seperti ini Ini tuas nya Ini kita buka Kemudian ini juga Buka Oke Habis digestet teman-teman Dian Digestet dulu seperti ini Baru dibuka Rada berat dia Rada berat bukanya Seperti ini teman-teman Nah ini kalau buat usaha Memang spesial Buat usaha ya Jadi Sangat bagus sekali Dalamnya ini Mantar kan Seperti ini teman-teman Ini lapisan Dalamnya ya Jadi double dia Lapisan luarnya Tadi aluminium Sap-sap Kemudian disini Ada juga Bahan yang dari Kayu itu ya Nah ini teman-teman Seperti ini Jadi Bawa pick up block itu Rada serada Kalau yang gak biasa Mungkin mesti hati-hati Karena Anda gak bisa lihat Dari dalam Untuk dari Kaca yang dalam Tapi lihatnya dari kaca Samping-samping Kita tutup lagi teman-teman Oke Kita tutup lagi Seperti ini Ah Geser Geser kanan Kanan-kanan-kanan Ah tegak Jorong Ah Ulang Makasih ya Nah ini Untuk ban rodanya Ada di belakang Ban roda Ban serep di belakang Teman-teman ya Ban serepnya di belakang Better nanti teman-teman Ini bisa dikasih kunci ya Memang ini disediakan Lubang untuk pengaman ya Karena memang Kadang rentan Untuk di Ambil oleh Yang gak bertanggung jawab ya Bisa diambil dengan gampang ini Makanya akan dikasih Disini mesti dikasih rantai ya Nah Ban serepnya seperti ini Dan ini Suspensinya masih pakai Spir down teman-teman ya Nah ini teman-teman Untuk penyimpanan Apa Dongkrak dan kunci Ada di Atas Ban serep ya Nah teman-teman Yang belum pernah naik Pickle box Atau Blend van ya Jadi kita Rada sedikit aneh ya Karena apa Kita gak bisa lihat Belakangnya gak Ketutupan sama box Baik yang blend van Maupun pickle box Sama gak bisa lihat Jadi kita cuma bisa lihat Di Kanan Dan di Kiri teman-teman Oke Kita Coba ya Ini lagi di parkir Di depan teman-teman Karena hari ini Mobilnya ini Akan diambil sama customer Jadi untuk pemasaran pick up box Teman-teman Ini mesti bersabar Karena dia perlu proses Perlu proses Ya Dari Pick up Standarnya kita Kemudian kita Orderkan untuk Proses block Teman-teman Nah ini Mesti hati-hati ya Kita lihatnya Kanan-kiri Ini yang biasa Lihat sepion dalam Sepion tengah ini Gak kelihatan jadinya Nah Kita pagar teman-teman Jadi mobil-mobilnya sudah siap Diambil customer Setelah kita Bersihkan Kita Siapkan Di depan Untuk bisa di Kirim ke customer Oke teman-teman Demikian Review singkat Tentang Deacu Grand Mag pick up box Dari saya Terima kasih Semoga ada manfaatnya Video ini Dan jangan lupa Tonton like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih